...menyikapi mengalami penyakitan tersebut melakukan dari pihak KABT Rumuh sudah ada yang penyikap selesai atau ada barang yang diambil dari KABT atau sudah ada beberapa CCTV atau... Baik, jadi menyikapi kasus ini disamping kita sudah membentuk tim khusus untuk penanganannya kita juga membangun sebuah konstruksi kasus dan kemudian disampingkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di TKP saat itu saat ini penyidik Oresta Kepangkota sudah meminta keterangan sebanyak 6 orang yang dinilai dan bisa memberikan keterangan terkait dengan kejadian tersebut dan upaya lain yang dilakukan adalah kita juga melakukan pemeriksaan terhadap nomor-nomor telepon yang diduga terkait dengan kejadian tersebut termasuk kita sudah berupaya untuk melakukan penyitaan dan kemudian melakukan pemeriksaan isi dari CCTV yang ada di sekitar penyikap Apa yang motif di sini? Ya, sementara motif masih kita dalami ya kita tidak ingin digabah untuk menyampaikan hal tersebut tapi kita masih dalam proses untuk betul-betul mencari alat bukti yang sangat kuat dan diyakinkan sehingga nantinya kasus ini betul-betul segera untuk dapat diketahui secara jelas apa motifnya kemudian tersangkanya bisa kita tangkap semua dan kemudian bisa kita ajukan ke kesidangan kemudian dilakukan kesidangan kalau 6 orang saksi yang diperiksa itu apakah termasuk dengan korban? ya, termasuk dari mana-mana 6 saksi? dan beberapa orang yang saat itu berada di TKP termasuk beberapa wartan yang ikut dengan korban atau? ya, ada teman korban yang ada di situ kita juga, kita ikut rakyat kalau bukti-bukti yang dikumpulkan apa saja? ya, sementara kita sudah mendapatkan beberapa informasi terkait dengan upaya identifikasi dari pelaku-pelaku tersebut karena saat kejadian itu memang suasananya terang tetapi pelaku ini menggunakan tutup wajah sehingga sangat sulit untuk dikenali nah, waktu itu kita mencoba nah, identifikasi dari informasi-informasi yang kita dapat dan kemudian juga dari nantinya dikuatkan dari CCTV dan dari situ baru kita bisa betul-betul meyakinkan bahwa pelaku dari kekerasan ini adalah seseorang berinsial ini jadi, kalau misalnya dalam proses penyidikan ini ternyata melalui upaya-upaya yang sudah kita lakukan sudah menghasilkan sebuah alat bukti nanti akan kita sampaikan terima kasih